Salam olahraga. Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil melaju ke final Hilo Open 2023 Super 300. Di babak semifinal Hilo Open 2023, ganda campuran Indonesia itu mengalahkan pasangan Denmark yang merupakan unggulan ketiga, Matias Kristiansen, Alessandra Boje, lewat rubber game. Pada game pertama, permainan Rehan Lisa tidak berkembang. Mereka selalu tertinggal sejak awal game, Rehan Lisa kehilangan game pertama dengan skor 15-21. Pada interval game kedua, Rehan Lisa unggul dengan skor 11-9. Selepas jeda, pasangan Denmark mampu menempel ketat perolehan angka Rehan Lisa, tak ingin kehilangan momentum. Rehan Lisa sukses menuntaskan game kedua dengan skor 21-17. Pada awal game ketiga, Rehan Lisa tertinggal 4-7 terlebih dahulu, mereka terus tertinggal hingga skor 11-13. Setelah itu pertandingan berlangsung sengit dengan kedua pasangan yang bergantian merebut poin. Skor terus berimbang hingga 19-19, Rehan Lisa sukses mencuri dua poin penting beruntun dan mengunci kemenangan dengan skor 21-19. Dengan hasil ini, Rehan Lisa melaju ke babak final. Mereka akan menghadapi pasangan Hong Kong Ranking 11 Dunia, Tang Chun Men, Tae Ying Suet. Head-to-head unggul pasangan Hong Kong 4-0. Rehan Lisa belum pernah menang melawan pasangan Hong Kong ini. Semoga di partai final High Low Open 2023, Rehan Lisa bisa pecah telur melawan Tang Chun Men, Tae Ying Suet dan keluar sebagai juara. Pasangan ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengikuti jejak Rehan Lisa untuk melaju ke final High Low Open 2023. Pasangan Indonesia itu dengan mudah mengalahkan pasangan Perancis, Margot Lambert, Ande Tran, dua game langsung. Apri Fadia berusaha langsung tancap gas, namun Lambert Tran memberi perlawanan sengit di awal-awal game pertama. Apri Fadia perlahan meninggalkan Lambert Tran dan unggul 11-7 saat interval. Selepas rehat, Apriani Fadia semakin tak terkejar, game pertama ditutup dengan skor 21-12. Memasuki game kedua, perlawanan yang diberikan Lambert Tran semakin sengit di awal. Saling kejar poin terjadi, ganda putri nomor 1 Indonesia itu melesat dan unggul 11-5 saat interval. Usai rehat, Lambert Tran mulai menemukan ritme lagi. Alhasil, mereka sempat mendekat menjadi 13-11. Untungnya, Apriani Fadia juga cepat kembali ke permainan terbaiknya dan unggul 18-13. Setelah itu, Apriani, Fadia tak lagi terkejar, game kedua ditutup dengan skor 21-15. Hasil itu membawa mereka ke final Hilo Open 2023. Di babak final, Apri Fadia akan melawan pasangan Cina ranking 7 dunia, Zhang Shushian, Zheng Yu. Head-to-head unggul Apri Fadia 3-1. Pertemuan terakhir Apri Fadia kalah dua game langsung. Semoga di partai final Hilo Open 2023, Apri Fadia bisa mengalahkan pasangan Cina ini dan keluar sebagai juara. Terima kasih telah menonton!